Bacaan Kitab Suci. Renungan Harian dan Doa. Sabtu. Tanggal 1 Januari 2022. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu. Lukas Bab 2 ayat 16. Bacaan Kitab Suci hari ini diambil dari Injil Lukas Bab 2 ayat 16-21. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu, yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dan ketika genap delapan hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Renungan. Transe Amus Uskue Bethlehem. Sebuah lagu natal tradisional. Mengisahkan bagaimana para gembala. Sesudah mendapatkan kabar gembira para malaikat. Bergegas. Cepat-cepat berangkat. Menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi itu. Bergegas. Cepat-cepat berangkat. Berjumpa Tuhan. Mencari Tuhan adalah sikap terpuji orang beriman yang merindukan Tuhan. Di kapal padang gembala di Bethlehem, pada gambar para gembala di padang Efratah, terlukis tiga figur. Seorang tua yang terheran seolah berujar, sungguhkah? Seorang muda yang terpana, sungguh dia datang. Dan seorang anak gembala ceria gembira, ayo kita ke sana. Semaju apapun dunia dan manusia, di hati terdalamnya tetap ada sebuah kerinduan, bergegas. Cepat-cepat mencari Tuhan. Apalagi di awal tahun seperti ini, kita mencari dia dan dia menjumpai kita. Dalam diri Yesus, Sang Putera, Immanuel, Allah yang bertinggal di antara kita. Dan iman para gembala, iman kita sekalian, sebesar apapun juga, akan bertumbuh bersama iman Yosef. Yang dari ragu dan khawatir, menjadi pasti dan yakin, bersama iman Maria, yang, diam, merenung mendoa, dan membiarkan diri dipakai, Tuhan, menjadi pintu kelahiran, dunia baru. Saudari-saudaraku, Transeamus, mari kita bergegas menjumpai Tuhan, bersama para gembala, bersama Yosef dan Maria, sepanjang tahun baru ini. Marilah berdoa, Tuhanku, Allahku, ku masuki hari pertama di tahun baru ini, sambil berlutut sujud. Engkau Tuhanku, engkau asalku dan tujuanku. Sebagaimana engkau telah memberkati dan menghadapkan wajahmu kepada Maria, Yosef dan para gembala. Ku rasakan kasih karunia dan damai sejahteramu, saat ini. Amin. Salam kasih. Patrick Ekel Terima kasih kerana menonton!